Halo Sobat Kubisa, ketemu lagi sama gue Rian dan Kelvin di Kubisa Podcast episode 10. Nah, ini kita akan bahas sesuatu yang gak akan lepas dari daily activity. Mau lo kuliah, mau lo nongkrong, mau lo kerja, yaitu outfit. Nah, zaman sekarang kan kita semua pasti punya gaya tersendiri lah yang untuk merepresentasikan karakter kita. Nah, outfit itu sangat penting mulai dari lifestyle, budaya, atau kultur. Kita bisa mengekspresikan diri kita kepada orang-orang. Nah, kalau menurut gue sih outfit itu adalah sebuah statement. Nah, lo sendiri gimana? Setuju gak, Vin? Setuju banget dong, karena kalau outfit tuh ya, kalau lo ngomongin outfit, orang bakalan nilai first impressionnya tuh dari apa yang lo pake gitu. Terus kayak, contoh misalkan gue deh, kalau gue tuh lebih ke, gue bakalan nyocokin gaya berpakaian gue sama acara, atau sama orang yang pengen gue temuin gitu. Iya, iya. Kayak contoh kalau misalkan gue lagi pengen dateng ke acara formal, gue pake kemeja, gue pake flanel atau gak segala macem. Jazz gitu. Kalau gak blazer, terus cuman kalau misalkan gue kayak outfitnya kayak cuman kayak mau nongkrong gitu, itu paling gue pake gaya casual gitu, kayak kaosan, kalau gak pake cardigan gitu-gitu. Cardigan, polo shirt juga. Iya, polo shirt juga bisa. Itu sih. Iya sih, bener banget. Emang kalau misalkan kita ingin menggunakan suatu outfit, itu juga tergantung tema sih guys. Tergantung kita mau acara formal, atau misalkan itu untuk nongkrong, kuliah, bahkan kerja. Nah, kita kilas balik nih ke era-era jaman dulu, dimana kalau gue pribadi sih gue sangat senang pada era 90-an, dimana jaket track top itu lagi hits banget, dan sepatu adidas itu lagi seru-serunya tuh pada saat itu. Nah, kalau lo pribadi, lo sukanya tuh era-era jaman kapan sih? Atau emang influence gaya lo lah? Kayak mungkin kalau yang nge-influence gaya berpakaian gue sih, waktu jamannya sekitar 2015 ke bawah tuh setau gue. Karena waktu tahun 2015 ke bawah itu masih eranya skinny kan. Nah, itu makanya kenapa gue relate sama gaya fashion itu, karena gue pake baju tuh yang, gue liat dulu kayak, dirgo tuh kayak gimana kalau misalkan, kan karena gue kurus, jadi gue harus pake yang skinny. Kayak gitu. Kayak, walaupun banyak yang ngomong kayak, lo tuh kurus tuh gak cocok nih pake yang skinny, ntar lo malah jadi yang kata makin kurus. Nah, justru tapi gue malah suka skinny karena gue keliatan tinggi. Karena gue... Jadi lebih ramping ya? Karena walaupun gue gak gemuk, seenggaknya tuh gue jual tinggi gue gitu. Ya, tinggi-tinggi. Terus mungkin kalau misalkan gaya rambut sih, di gaya rambut mungkin gue lebih ngikutin ke style yang sekarang ya. Kan kalau style yang sekarang kan kayak, lagi jamannya keretin, terus, apa lagi ya, koma hair, terus yang rambut di... tublok, cuman gue kenapa enggak, gue tuh enggak suka tublok karena, kepala gue tuh agak oval. Oh gitu ya. Karena kalau misalkan agak lonjong kayak gitu, jelek buat itu blok. Jadi pilihan gue diantara keretin, kalau enggak koma hair. Jadi kalau perbedaan keretin sama koma hair itu, kalau misalkan keretin, dia poninya tuh kayak apa ya, kayak... Keretin tuh kayak... Gordon ya? Ke samping gini nih. Kalau koma hair tuh dia kayak sampingnya tuh ke dalam gini. Itu bedanya. Iya, iya. Kayak gitu ya. Nah itu kan tadi dari gaya rambut dan baju atau outfit. Kalau sepatu, lu suka sepatu tuh di era kapan? Kalau sepatu sih gue... Sneakers? Apa ya? Enggak ada yang spesifik sih. Gue sih benernya kayak lebih nyocokin sama apa yang lagi gue pake. Kayak contoh kalau misalkan gue, kalau lagi ada acara formal-formal gitu, gue diantara pake sneakers, kalau enggak pantofel sama kayak gitu. Cuman kalau misalkan casual, gue bisa pake sneakers juga. Kalau enggak sepatu-sepatu kayak fans, kalau enggak... Fans ya? Converse gitu. Converse ya. Karena mungkin gue sekarang tuh lebih suka ke sneakers, karena menurut gue sneakers itu masih bisa masuk ke formal sama... Casual ya? Kayak gitu kayak fleksibel lah. Gue lebih suka gitu. Bener sih, bener banget. Seru ya kalau kita udah nostalgi ke zaman dulu. Nah selain dari outfit tuh, kita juga harus memperhatikan personal grooming nih guys. Dimana kita juga harus memperhatikan kerapihan, kebersihan hingga cara berpakaian. Karena dengan personal grooming kita akan terlihat lebih menarik dan juga akan membuat kepribadian kita jadi lebih percaya diri. Sehingga mempunyai karakter yang positif. Nah menurut lo itu, personal grooming tuh penting gak? Penting dong. Karena apalagi lo udah di dunia kerja gitu ya, lo bisa ngerawat diri lo itu udah satu hal yang wajib. Karena kalau lo pengen masuk ke dunia kerja, pasti suatu perusahaan itu bakalan nilai lo kayak lo layak apa enggaknya itu dari gaya lo berpakaian. Kalau misalkan lo gak bisa ngerawat diri, lo gimana lo bisa ngerawat semua kerjaan dari perusahaan itu? Terus juga apalagi karena nyokap gue tuh marketing, ya kan? Jadi gue udah didokrin banget dari kecil kayak, lo pokoknya harus bisa ngerawat diri sama dan-dan gitu. Karena orang bakalan ngeliat first impressionnya dari lo gaya berpakaian, kayak sifat lo dan gaya lo, cara lo ngomong tuh belakangan dari lo berpenampilan dulu. Apareance betulnya. Jadi kalau ada istilah don't judge the book by the cover itu salah ya? Salah banget. Justru penampilan itu bisa dibilang mencerminkan dari karakter kita gitu. Nah seru nih, kalau lo sendiri lo ada gak sih pengalaman mengenai outfit atau personal grooming gitu loh, yang pernah lo alamin? Mungkin lebih ke gue waktu itu sempet salah kostum. Jadi temen gue kan lagi sweet 17. Terus sweet 17-nya tuh di Putri Doing Cottage. Nah terus dia ngasih tema Hawaiian. Nah itu waktu itu gue referensi, yang outfit gue tuh masih belum banyak kan. Hawaiian ya tema-tema baru ya. Jadi yang ada di pikiran gue tuh Hawaiian ya pake kemeja yang Hawaii-Hawai gitu. Padahal mah enggak juga. Lu pake kaos polo atau enggak lu pake kaos, terus lu pake yang tanah pendek tuh udah yang Hawaiian gitu. Cuman gue waktu itu malah pake jeans gitu. Itu kayak, waduh itu gue kayak merasa malu banget sih. Cuman rasa malunya gue tuh masih bisa yang kebayar. Gara-gara begitu pas gue dateng, ternyata ada yang lebih parah juga dari gue. Dia bahkan pake jazz gitu. Pake jazz, pake pantopol. Jadi gue kayak agak terbayarkan sedikit sih gitu. Gila, kocok banget. Seru ya. Nah buat kalian yang nonton di rumah, kalau kalian ada pengalaman juga mengenai saltum atau apapun itu, bisa komen di bawah nanti ya. Komen. Nah anyway nih, kalau lu pengen belajar lebih dalam lagi nih mengenai personal grooming, bisa belajar di KUBISA. Karena ada kursusnya dan webinarnya itu minggu ini. Udah gitu lagi diskon guys. 10 ribu rupiah saja. Wih, sumpah. Beneran, 10 ribu. Lagi diskon sekarang. Wah gue mau ikut sih. Karena gue juga pengen ningkatin kemampuan self-grooming gue. Karena itu penting banget di dunia kerja gitu. Sangat-sangat penting. Jadi kalian juga bisa ikut gitu. Karena penting ini. Kayak emang skillnya tuh gak yang terlalu dihale banget, tapi ini signifikan. Signifikan. Kayak gimana caranya orang itu ngeliat kalian, itu udah yang paling penting banget di dunia kerja. Jadi kalian juga harus belajar itu, gitu sih. Apalagi kan lagi diskon tuh, kan cuma 10 ribu. Ya lagi diskon. Ambil lah. Cuma 10 ribu. Yoi. Nah personal grooming ini nanti bakal bareng sama di Vanda Gita Desiani. Dimana akan membahas banyak soal personal grooming yang lagi in banget nih jaman sekarang. Oke. Nah buruan nih yang nonton, jangan lupa ya nanti klik link di bawah ini. Biar kalian tau nih gimana caranya berpenampilan. Biar makin cakep lagi gayanya. Dan masih banyak lagi guys webinar di KU BISA. Jadi buruan kalian cek ke www.kubisa.com. Oke guys, sampai ketemu lagi in the next podcast. Da.